Jadi kalau hisab yang ringan namanya art, yaitu pemaparan. Ada pun hisab yang berat, lihat halaman 66, kata Nabi SAW, Manukish al-hisab, udhib, barang siapa yang disidang oleh Allah, diaudit, maka dia akan disiksa. Akan disiksa. Apa yang dimaksudnya hisab jasir? Lihat di bawahnya, An yang dhura fi kitabihi, fayta jawaza lahu anhu. Yaitu Allah melihat, yaitu ia melihat di buku catatan amalnya, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Diperlihatkan, tapi antaranya dengan Allah SWT. Tidak diungkap, tidak diumbar. Karena ada orang yang dihisab, tapi disidang, diaudit, tapi di depan banyak orang. Tapi di depan banyak orang. Dan ini dipermalukan oleh Allah SWT. Lihat dalam hadis yang lain, kata Allah, kata Nabi, Inna Allah yudunil mu'mina fayadau alaih kana fahuwa yasturuhu. Sungguhnya Allah mendekati seorang mu'min, mendekatkan seorang mu'min. Allah mendekatkan seorang mu'min kepadanya, lalu Allah menutupnya, tidak ada yang melihat. Antara ini dengan Allah saja. Fayaqul, kemudian Allah berkata, Ata'rifu dhamba kada, apakah kau ingat dosa ini? Ata'rifu dhamba kada, kau ingat dosamu yang ini? Fayaqul, na'am. Saya ingat, ya Allah. Hatta idha qarrarahu bidhunubihi. Sampai dia sudah mengakui dosa-dosanya, wa ra'afi nafsi annahu halak, dan dia menyangka jadinya akan binasa, maka Allah berkata, setertuha alaika fi dunia, di dunia aku telah menutupi aib-aibmu, wa ana agfiruha lakal yaum, dan pada hari ini aku akan mengampui dosa-dosamu. Maka diberikan catatan kebaikannya. Itulah namanya disebut dengan al-art. Jadi tidak semuanya, tapi dipaparkan sebagiannya. Adapun munakosya, hisab di audit yang berat, sebagaimana perkata Ibn Hajar. Lihat halaman 67. Kata Ibn Hajar, Yang dimaksud dengan munakosya, hisab yang keras, adalah detail dan rinci dalam pengauditan, dan penuntutan segala dosa, baik yang besar maupun yang kecil, disertai tanpa pemaafan. Jadi disidang oleh Allah, kita saja kalau diperiksa sama badan pemeriksa keuangan, kita sudah bingung. Yang periksa saja istri, terkadang kita bingung. badan pemeriksa keuangan. Uangnya ke mana saja? Bingung. Itu periksa baru istri. Belum kalau tim, belum kalau departemen, belum kalau yang periksa Allah SWT. Kalau orang tidak bereskan begitu, takut diperiksa HP-nya, gemetar dia, bingung. Eh jangan, jangan, jangan. Jadi kalau orang tidak beres, diperiksa istri, gemetar diperiksa HP-nya. Apalagi kalau dia audit oleh Allah SWT. Semuanya tidak ada yang terluputkan. Kata Allah, Allah mengetahui pengkhianatan dirikan mata. Setiap dirikan mata kita yang haram tercatat, tidak ada yang terhapuskan. Setiap komentar kita tercatat, meskipun sudah kita dilihat. Semuanya diingatkan kembali oleh Allah SWT. Maka tidak mungkin kita selamat. Kecuali kalau Allah mengampuni. Tidak mungkin kita selamat, kecuali kita masuk dalam hisab yang pertama. Hisabannya siran. Allah hanya lihatkan sedikit, terus Allah ampun. Tapi kalau detail, wah repot. Kalau detail, repot.